Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi di Kakek Channel Begel Kampung Kali ini saya ingin membagikan sebuah tip sederhana Untuk para pengguna scanner khususnya MST Maupun untuk teman-teman yang mungkin berencana untuk membeli arat semacam ini ya Entah merknya apa mungkin MST Master atau yang lain-lain Biasanya kalau kita menggunakan MST ini untuk scanner injeksi Honda Ini tidak perlu lagi menggunakan satu daya Tidak perlu lagi menggunakan kabel daya semacam ini ya Kecuali untuk proses penyetelan atau reset kecunya Kita tetap harus menggunakan ini nya Nah untuk di Yamaha rata-rata juga kita menggunakan kabel daya ya Kalau misalkan teman-teman tidak memiliki alat khusus powerbank yang support dengan alat ini Ya kita menggunakan bawaannya saja seperti ini Ini bawaannya disambungkan ke aki Kita sambungkan ke aki Nah Cuma yang sering terjadi Kadang-kadang kalau kita sedang bekerja Mungkin agak sedikit pusing atau bagaimana Tanpa sadar kita terbalik ya Cara untuk memasangnya Untuk memasang ke terminal aki ini Antara plus dan minya ini kadang-kadang kan kita terbalik Mungkin karena teledor atau mungkin rekan kerja kita Atau anak buah kita yang ngerjain Atau yang megang alat seperti ini Ternyata terkadang terbalik begitu Tanpa sadar mungkin Selama masih ada fuse nya Atau Sikring nya semacam ini Ya tidak apa-apa Paling sikring nya saja yang putus ya Tapi ini Dalam pemakaian Saya sudah habis 4 sikring Artinya sudah seringkali melakukan kesalahan Nah Jika seumama kesalahan seperti itu Misalkan tidak ada sikring nya Kemudian kita terbalik memasangnya Ini kan sayang ya Untuk alat seperti ini Ini versi yang paling murah Ini sekitar 6 jutaan Ada juga yang harganya sampai puluhan juta ya Meskipun cuma seperti ini mirip dengan Apa ini Seperti barang murahan ya Harganya Kalau mau murah atau mahal itu memang relatif Cuma segini kan sayang Kalau kita hanya karena terbalik memasangnya Kemudian tiba-tiba error rusak di dalam Atau bahkan terbakar Nah Kali ini saya ingin kasih trik sederhana Agar hal-hal semacam itu Bisa kita Hindari Yaitu dengan menggunakan dioda Untuk satu dayanya Diodanya bisa menggunakan Apa saja Dioda bridge seperti ini Ini yang 8 Ampere ya Kalau tidak salah Saya juga kurang paham Ini 8 Ampere Ini yang tengah Kedua-duanya ini Bulat-balik Atau harus AC Kemudian ini ada negatif Ini plus Terlihat disini ya Nah Atau bisa juga menggunakan Yang seperti ini Ini saya punya yang 3 Ampere Sudah saya susun seperti ini Susunan dioda bridge ya Atau menggunakan Ampere yang lebih kecil pun bisa sebenarnya Untuk MST ini 1 Ampere pun sebenarnya sudah bisa Nah saya contohkan saja Nah nanti saya akan buat permanen Tapi ini saya kasih contoh dulu buat teman-teman Disini ada Kaki-kakinya Yang perlu teman-teman perhatikan Ini adalah positif Karena ini ujung positif Ini ujung positif Menjadi Kaki positif Ini ujung negatif Ujung negatif Menjadi Terminal negatif Nah Jika kita pasang seperti ini Meskipun kita terbalik memasangnya Memasang ke aki Ini tidak apa-apa Karena akan tetap hidup Oke ya begitu ya Hidup ya Coba saya balik Ini saya kasuh ke sini Ini saya taruh ke sini Hidup juga ya Kalau saya langsungkan dari sini Yang dari MST Bisa meledak Oke ya Paham ya Kita coba pakai yang itu Ini yang positif Ini negatif Begini saja mungkin ya Oke hidup ya MST nya Kemudian saya balik Oke hidup juga ya Jadi yang Terminal AC Terminal bolak-balik ini Yang kita arahkan ke aki Kemudian yang Sudah positif dan negatif ini Kita taruh ke MST Nah Tapi saya akan pakai yang ini saja Kemudian saya susun Biar lebih Simple Karena nanti akan saya pasang ke sini Saya bikin begini saja Oke Tapi sambungannya tetap ya Terima kasih telah menonton Jadinya seperti ini ya Nanti kita akan Lem saja Biar tidak konslet Tapi teman-teman Bisa lihat di sini Ini ujung negatif Dengan ujung negatif Ketemu Menjadi Jalur negatif Kemudian ujung positif Dan positif dioda Yang ada gelangnya ini ya Menjadi jalur positif Oke ya Kita langsung coba Di sini juga masih ada Satu rumah sekering Jadi kita Jadi kita Juga masih tetap bisa pakai Seek ring juga Di sini Masih ada satu ini Kita langsung Tes saja Negatif Positif Bisa ya Oke kita balik Oke bisa Sip Mantap Jadi Seperti itu saja ya Ini langkah sederhana Daripada kita nanti Salah-salah Takutnya Karena sudah Sering Putus Seperti ini Kemudian Dikasih Dilangsungin Mungkin tidak pakai Sekering Kemudian kita terbalik Masangnya Meledak Sayang kan Oke Mudah-mudahan Bermanfaat Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh See you on the next video Sampai jumpa